Kemudian Al-Fudail Ibn Iyad, pencuri dulunya. Mau tahu kisahnya dia tobat? Sayyidina Fudail Ibn Iyad. Anak-anakku sekalian kalau kita baca sejarah Islam yang benar itu, kita akan dapat cahaya. Kita akan tersinari hidup kita. Jauh daripada glamournya yang orang-orang yang jauh dari Allah SWT. Tapi tentram, tenang, indah di dalam hati kita menyaksikan sejarah mereka. Sayyidina Fudail Ibn Iyad ini seorang pencuri. Dikatakan dia terus kerjanya mencuri dari muda. Satu ketiga kemudian, dia ingin punya anak. Lalu sama Allah dikabulkan, dikasih anak perempuan yang cantik luar biasa. Begitu sayangnya Sayyidina Fudail Ibn Iyad ini kepada anaknya. Dan anaknya ini punya sifat yang aneh. Kenapa? Kalau abahnya ini pergi untuk mencuri, anaknya nangis. Nggak suka. Nah, suatu ketika abahnya pulang bawa minuman keras. Pas lagi diminum, ditumpahin sama anaknya itu. Bayi, anak kecil. Tumpah. Akhirnya Sayyidina Fudail paham. Ini kayaknya anaknya nggak suka kalau dia bermaksiat. Nggak berapa lama kemudian, Allah kasih cobaan anaknya ini meninggal. Luar biasa sedihnya. Sayyidina Fudail Ibn Iyad ini. Sudih luar biasa dia. Karena meninggal anaknya, pada saat dia sedang betul-betul cinta sama anak itu. Makin parah dia. Dia makin banyak minum, makin dia ngerampok, ngebunuh orang. Sampai suatu ketika kemudian dia mimpi meninggal. Mabok, terus tidur. Terus mimpi. Mimpinya seram luar biasa. Di dalam mimpinya itu, dia merasa di dalam kubur, kemudian dikejar sama ular yang besar luar biasa. Ular itu mau makan dia. Pada saat di hari kiamat. Jadi dia lari, lihat orang kumpul, dia lari. Karena ular itu ngejar dia. Dan besarnya luar biasa. Sampai ke satu daerah yang tinggi. Terus dia lihat ada orang tua yang udah kakek-kakek. Jenggotnya putih, bongkok gitu ya. Pakai tongkat. Terus dia bilang, kakek tolong saya dari ular ini. Ular itu mau makan saya katanya. Kata kakek itu, saya gak bisa nolong. Saya begini lemah badan saya. Coba kamu lari. Akhirnya lari, dikejar terus. Ketemu kakek itu lagi. Kakek tolong, saya ini udah mau mati. Digigit. Akhirnya kata kakek itu, coba kamu naik ke bukit itu. Di sana ada anak-anak kecil. Gimana anak kecil mau nyelamatin saya? Pergi aja kamu ke situ. Dia naik ke atas bukit itu. Kemudian dilihat ada banyak anak-anak kecil di situ. Kemudian ketika melihat dia ke situ. Terus anak-anak itu manggil seseorang anak yang agak jauh. Ternyata itu anaknya dia. Yang meninggal itu. Datanglah anaknya itu. Kenapa katanya ayah? Ya Allah nak. Katanya, kangen ya ayah sama kamu. Sekian lama katanya ini. Kenapa kamu pergi ini? Ya terus kenapa? Ayah kenapa kesini? Saya dikejar sama ular besar itu. Katanya mau dimakan. Terus anaknya ngeliat ke ular itu pergi kamu. Ular itu pergi. Terus si Fudail ini bilang. Bagaimana kamu bisa ngusir ular itu? Terus kata anaknya itu. Ayah, ayah tahu enggak katanya apa itu? Kakek-kakek itu amal ayah. Solatnya sembarang. Apanya sembarang. Dia enggak bisa nyelamatin ayah di hari kiamat. Akhirnya ayah ketemu sama saya. Ini kesempatan terakhir ayah untuk tobat. Saya bisa nyelamatin sekarang. Tapi nanti belum tentu. Kaget dia bangun. Terus dia berubah. Dia tobat. Dia jadi orang soleh. Dan menjadi salah seorang tokoh sufi besar. Yaitu Sayyidina Al-Fudail Ibn Iyad. Ulama besar. Nah anak-anakku sekalian. Ini semua menunjukkan kepada kita. Enggak ada kata terlambat. Enggak ada orang itu tiba-tiba jadi hebat. Enggak ada. Semuanya pasti mulai dari luar biasa dulu. Berjuang. Kalau kalian mau tahu. Saya itu dulu nakal anak-anakku sekalian. Apa nakalnya? Berantem. Saya itu dari kecil itu sering dibully orang. Waktu SD itu sering dibully. Kan kami tinggal di Cipanas, Cianjur. Itu orang Jawa Barat kan. Nah sementara saya kan mukanya lain sendiri. Jadi dari kecil itu dikerjain sama anak-anak itu. Dibilang wah bule nyasar. Dibilang Arab nyasar. Nanti dipalakin di apa. Jadi kecilnya saya itu dibully. Dan orang dibully itu punya dua-dua hal akibatnya. Dia menjadi defensif, pendiam, penakut. Enggak berani tampil, enggak berani bicara. Atau kebalikannya jadi agresif. Jadi nakal, jadi galak. Nah akhirnya kata bapak saya itu udah kamu belajar bela diri. Saya belajar bela diri. Karena bapak saya itu ngajarin satu hal. Anakku sekalian. Allah ya rahmat. Mudah-mudahan Allah ngampuni beliau. Sudah wafat. Kata ayah saya itu. Apa namanya. Kalau mau jadi sesuatu. Jadilah the best. Jadilah yang terbaik. Di bidang itu. Saya belajar bela diri itu. Saya belajar karate sampai sabuk hitam. Sampai jadi pelatih. Nah habis itu. Kebalikannya. Jadi saya tukang mukulin orang. Tapi bukan orang baik. Kalau ada preman yang petantang-petantang. Saya hajar. Jadi balas dendam. Itu begitu dulu. Jadi pernah nakal saya. Selesai itu. Akhirnya kemudian saya ikut ke jurnas. Kemudian kena pukul. Sampai sekarang mata saya kalau capek. Atau kurang tidur. Biru. Karena dulu kena pukul. Kata bapak saya. Berhenti. Jangan bela diri lagi. Berhenti saya. Taat saya sama orang tua. Jadi saya gak ikut bela diri. Habis itu apa? Nge-break. Tahu nge-break? Orang dulu. Kalau sekarang gak ada. Dulu itu ada nge-break. Dua meteran apa itu. Break-break gitu. Saking ininya itu. Saya bikin alatnya itu yang paling canggih. Di tempat saya itu. Nanti broadcast. Nakal. Gak ada sampai pagi. Habis itu. Kata bapak saya. Udah. Kamu wajib kuliah. Bah saya mau mesantren. Gak boleh. Kamu kuliah ngambil pertanian. Kata bapak. Sosek pertanian. Itu penting. Kami itu orang Arab dibiasakan. Kalau orang tua sudah memerintahkan. Gak boleh nolak. Takut kualat. Akhirnya saya kemudian ngikut kuliah. Kuliah terus biaya. Kuliahnya kurang. Akhirnya apa? Nge-ban saya. Nge-ban jadi vokalis. Jadi dulu ngaco juga saya. Gak langsung jadi begini. Tapi kita pas waktu sholat. Sholat. Cuman. Untuk apa? Untuk cari duit. Supaya bisa kuliah terus. Karena uangnya gak cukup. Bapak udah pensiun. Saya anak paling tua. Adik banyak. Itu empat orang. Jadi itu nge-ban. Nah udah nge-ban sampai. Beres apa namanya kuliah. Terus mulai saya ikut pengajian. Pertama saya ikut itu. Yaitu ajaran Ahmadiyah. Saya ikut ngaji sama Ahmadiyah. Jadi. Ya bagus itu jadi tahu. Tapi kalian jangan mau ikut-ikutan. Nanti malah terus nyimpang gak balik lagi. Jadi saya ikut Ahmadiyah. Saya ikut Ahmadiyah. Pertama kajiannya. Saya ikuti pengajian. Dia bilang bahwa. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu bukan. Maha pengasih. Maha penyayang. Tapi nikmat panjang. Dan nikmat pendek. Apa artinya. Nikmat panjang. Itu kalau nanti di akhirat. Nikmat pendek. Itu kalau di dunia. Kita merasa tenang. Merasa ini. Nah itu nikmat pendek. Itu Ar-Rahim. Ar-Rahman itu nikmat panjang nanti. Masih masuk akal. Saya bilang. Saya terus ikut ngaji lagi. Terus mereka bilang berikutnya. Bahwa. Yang namanya syurga dan neraka. Itu bukan di sana. Tapi di sini. Di mana. Mereka bilang. Kalau misalnya kita melakukan hal yang gak baik. Hati kita gak nyaman. Itu neraka. Kalau melakukan hal yang baik. Kita merasa tenang. Suka. Itu syurga. Wah. Masih masuk akal. Ikut ngaji lagi. Terus begitu. Sampai akhirnya. Mereka menyampaikan. Bahwa. Allah itu. Bukan. Eh apa. Pertama mereka sampaikan bahwa. Kita gak perlu berdoa. Kenapa. Kan. Udu'uni astajib lakum. Kata mereka. Kan sudah disiapin sama Allah semua. Segala sesuatunya. Kita mau bekerja. Ada kerjanya. Kita mau. Apa namanya. Apa namanya. Melakukan misalnya. Sekolah. Ada sekolahnya. Ngapain lagi. Kita minta sama Allah. Kata mereka begitu. Lalu kan ayatnya. Udu'uni astajib lakum. Itu. Udu'uni. Artinya. Ta'buduni. Kata mereka. Ini kalau yang. Nanti belajar bahasa Arab. Itu. Agak dalam kajiannya. Ya. Santren. Jadi ta'buduni. Artinya ibadah lah. Nanti Allah kasih. Bukan disuruh berdoa. Kata mereka. Wah. Ini saya bilang. Makin pusing. Ikut aliran ini. Terakhir terus mereka bilang. Ya. Allah itu kotak pos. Katanya. Lah. Allah. Kata ilhamillah. Wah. Ini saya bilang. Ini gak nyambung. Gimana kotak pos. Ya itu. Alamat aja. Katanya. Kalau kita berdoa. Suruh ke situ. Solat. Arahkan ke situ. Tapi pemiliknya kita gak tahu. Katanya gitu ya. Kan. Laisa kamitlihi syaih. Katanya gitu ya. Jadi. Laisa kamitlihi syaih. Itu ayat. Bahwa Allah itu. Tidak sama dengan sesuatu. Kalau itu kan bisa diucapkan. Katanya Allah. Bisa ditulis. Allah. Bisa dibaca. Berarti itu makhluk. Kotak pos saja. Katanya. Dia bilang gitu. Wah. Saya bilang. Lana amaluna walakum amalukum. Assalamualaikum. Lana btaghil jahilin. Bagi kamu amal kamu. Bagi saya amal saya. Saya gak mau ikut. Semua orang-orang yang begitu. Saya bilang. Orang-orang bodoh. Udah saya tinggalin. Ikut lagi pengajian. Ternyata kebawa ke ajaran syiah. Wah. Ikut gitu kan. Kalau kalian tahu syiah itu. Bukan sekedar syiah biasa saya itu. Samping ngaji kitab usul Al-Ka'fi nya. Al-Kulaini. Bukhari muslimnya syiah. Saya keluar dari syiah ketika membaca di juz yang kedua. Usulul Al-Ka'fi itu menyatakan. Bahwa nanti Al-Mahdi Al-Muntadar. Imam ke-12 syiah itu akan muncul di depan matahari telanjang. Yang pertama berbayat Rasulullah lalu Ali lalu Hasan lalu Hussein. Saya bilang ke Rasulullah berbayat sama orang telanjang kurang ajar. Udah. Saya mundur. Gak mau ikut. Jadi anak-anakku sekalian sampai saya seperti sekarang. Ini bukan dengan tanpa perjuangan. Lari sana salah. Lari sini salah. Sampai kemudian akhirnya Allah menyelamatkan saya. Memberikan hidayah saya. Sehingga akhirnya kemudian. Saya kemudian ngaji yang benar. Yang ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian yang ini. Sehingga akhirnya kemudian mendalam. Dan begitu seterusnya sampai jadi seperti sekarang ini. Nah anak-anakku sekalian. Yang saya ingin sampaikan adalah. Jangan kita merasa putus asa dengan. Kalau kita ini adalah ahli maksiat. Ada banyak waktu untuk bertobat. Ada banyak waktu dan terus berusaha sabar. Sampai Allah memberikan nanti jalannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati